Sore hari ini didatangi oleh Pak Tsebulan Bintang yang dipintim oleh Ketua Umumnya, Pak Profesor Dr. Nyesi Ritri Sanandra, Pak Tsejen, Pak Kaptyansah, dan seluruh jajaran antara Pak Tsegolkar, diampingi Tsejen, Pak Rubik, Pak Ketum, Pak Adeka, Pak Ewing, Pak Tahr, Pak Erwin, undur beserta seluruh pendaramu dan seluruh penduduk DPP yang kandil. Dalam pertemuan sore hari ini tadi dibahas beberapa hal, terutama yang terkait dengan kegiatan Pemidu dan Partai Gokar dan Partai Bulan Bintang sudah saling mengenal secara personal. Bahkan Pak Yusril sangat dekat dengan pengurus Partai Gokar sejak zaman Pak Hartog. Jadi, cuman Pak Profesor ini konsisten walaupun pernah menjadi putusan golongan. Nah, di fraksi Partai Gokar ya pada waktu itu, sekarang memimpin PBB, Pak Sekar Reformasi, dan Pak Yusril selalu hadir dalam event pemilu-pemilu lima tahun lain. Nah, tentu kehadiran beliau sangat disambut oleh Partai Gokar karena memang kita sering bersama di dalam perhelatan pemilu. Nah, tentu ke depan kita menghadapi pemilu 2024, Partai Gokar dan Partai Bulan Bintang terbuka juga untuk kerjasama. Bahkan, Partai Gokar menawarkan dengan para ahli yang ada di PBB, kita masih ada dua tahun ke depan untuk pembahasan berbagai perundang-undangan. Partai Gokar pun terbuka untuk memasukkan dari para pokok ataupun ahli yang ada di PBB untuk memasukkan usulan-usulan agar kita bisa bahas di parlemen nanti. Dan tadi banyak yang dibahas, termasuk juga terkait dengan sistem pemilu terbuka-pertutup. Kita ketahui PBB menyukum sistem yang tertutup dan Partai Gokar terbuka. Namun, kita sudah sepakat bahwa itu kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu kunjungan ini nanti tentu akan ditindaklanjuti dalam pertemuan-pertemuan lanjutan, terutama tentu menjelang kita akan mengambil keputusan terkait dengan tidak hanya pemilu legislatif, tetapi koalisi yang diperlukan untuk pemilu presiden. Silahkan Pak Profesor. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum DPP Gokar, Pak Irlanda Bantau, Pak Sergen, Pak Arbus Kartos Aspita, sahabat saya sedang lama sekali, dan juga oleh jajangan PBB dan DPP Gokar dan DPP Gokar. Kami mengucapkan terima kasih ya sebuah kesatunya atas penerimaan yang diperlukan maaf yang baik dari seluruh jajaran pimpinan Gokar, bagi kami pimpinan PBB yang datang bersatu latihan pada sore hari ini. Seperti tadi disampaikan kepada Pak Ketua Umum DPP Gokar bahwa kita berdiskusi sejenak, membahas isu penting kehidupan bangsa dan negara kita pada umumnya, dan khususnya membahas hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan umum 2024 yang akan datang. Selain yang tadi disampaikan kepada Pak Ketua Umum DPP Gokar, tadi kita juga membahas tentang harapan kita bersama, supaya pemilu 2024 ini terlaksana tentang waktu seperti yang diperlipahkan oleh konstitusi berpemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, jalan-jalan tidak mereset. Dari kata waktu 5 tahun sekali itu, boleh karena akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan kemengsaan dan kedegaraan apabila melewati batas waktu yang diuntukkan oleh konstitusi itu. Juga kami bahas tentang kemungkinan-kemungkinan formasi koalisi, khususnya koalisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, berkata dalam pilih yang masing-masing partai berjalan sendiri-sendiri, tapi dalam DPRES akan membentuk seluruh koalisi, baik koalisi yang merasakan atas hasil pemilu 2019 itu, mampu juga masih banyak pemilu partai-partai yang baru ikut dalam pemilu tahun 2004 atau partai-partai yang ikut pemilu 2019 itu tidak menggunai fungsi panggung. Jadi, meskipun hanya pelaksanaan dilek yang partai ikut bisa-bisa, tapi juga kita dapat mendiskusikan banyak hal mengenai aturan-aturan penyelenggaraan pemilu seperti tadi yang disinggul pada waktu tahun belakang, tentang rencanaan tentang perpubu yang sudah disampaikan kepada DPR, dan itu juga kaitannya langsung dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, dan PBB juga mungkin punya pikiran-pikiran terhadap perpubu ini, dan agak biskara tidak punya wakil di panggung, yang dapat mengerjakan pikiran-pikiran terhadap ikut pada Perasi Gotar yang ada di Dewan Perwakilan 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 Perwakilan. Pertama, pendiriannya memuat, masih cair, dan masih menunggu perkembangan, walaupun pencalonan presiden-presiden akan dimulai, karena saat-saat-saat-saat-saat-saat akan datang, masih namunan dari sekarang, tapi masih tulis semua partai mengajukan calonnya, yang terutama PDP sampai sekarang, yang belum mengajukan siapa bakal calon presiden dan mungkin presidennya, dan saya kira kalau PDP sudah bersepatu ini, formasi koalisi, presiden itu akan terbentuk dengan sendirinya, karena memang waktu sudah tidak menyenangkan dari sekarang. Dan sikap PDP terbuka, artinya bisa berpikir sama dengan siapa-siapa pun, dan itu pengalaman kami sejapal sama-sama kesembilan, sampai sekarang PDP dengan gol karsenya tidak pernah berpikir sama, dan sikap PDP selalu bersama dengan gol karsenya, bagi kabinetnya Pak Abdurrahman Markit tahun 1999, sudah awal berkormasi, kita sama-sama sampai juga yang terakhir itu kita tidak berpikir, karena PDP tidak ikut dengan kabinet, tapi sebelumnya selalu bersama-sama, juga pada waktu Pak SBY pada tahun 2004, ya pada waktu itu, kalau menang sebenarnya dengan tiga koalisi, Demokrat PDP dan PKB ini, tapi kemudian meluas, dan Polkar belakangan itu, dan kita siap, kita ajak bersama-sama untuk gabung ke dalam koalisi, apalagi Pak Yusung kala pada waktu itu, Rito Mohan terpilih menjadi gedung Polkar, sehingga diberapkan, Ajar menjadi WAPRES dulu, WAPRES dulu, baru ketua koalisi Polkar, dan apa namanya, setelah itu terjadi kerjasama yang sangat baik, yang berikutnya, jadi bagi saya pribadi, perjalanan Pak Baranganku, Pak Armo, mau sampai, Pak Baranganku-Makar beliau ini, kita ada ketua koalisi Polkar itu, yang tidak kenal baik yang selalu suka dalam video ini dan walaupun politik kadang-kadang ada beda-beda, tapi hubungan personal kita itu tetap baik itulah yang dapat kami selesaikan terima kasih, wassalamualaikum terima kasih terima kasih